Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ngakolakan kegiatan Kooperatif Fair 2018 kalawan jejer generasi milenial jahat berjuara di Plaza Metro Indah Mall Kota Bandung. Etak Kooperatif Fair Anudela Konan bikin Anuka Genep Belas Kalina teh mangrupa kegiatan bikin pameran, promosi jengmasarkan produk kreatif kooperasi jeng UMKM di 27 Kabupaten Kota Sejawa Barat serta pelaku usaha sejenti saluaran Provinsi Jawa Barat. Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ngakolakan kegiatan Kooperatif Fair 2019 kalawan jejer generasi milenial jahat berjuara di Plaza Metro Indah Mall Kota Bandung. Etak kegiatan Anudela Konan bikin Anuka Genep Belas Kalina teh dibuka ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uruzan Uulum, Diaping Kuketua Dekranas Dajabar Atalia Kamil sarta Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadi, Poe Jumah Anwanyar Kaliwat. Kooperatif Fair Teh mangrupa kegiatan bikin pameran, promosi jengmasarkan produk kreatif kooperasi jeng UMKM di 27 Kabupaten Kota Sejawa Barat serta pelaku usaha sejenak di salwarun Provinsi Jawa Barat. Iya ini kan akses pemasaran ya, salah satu makanya ini seleksinya cekat ketat juga sebetulnya yang hadir UKM di sini adalah anggota kooperasi jadi kita ingin meningkatkan peran kooperasi bagaimana dia anggotanya adalah pelaku-pelaku usaha jadi pada saat tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagyu, perekonomian itu menyentuh kepada desa iya gitu kan, jadi kalau memang desanya perekonomian meningkat otomatis PDRB juga karena UKM kan segeru banyak, hampir 80% pelaku kita UMKM. Sejarah Nikitu Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanu Ulum Merdika Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil bikin ngerojong para pelaku kooperasi jeng UMKM sangkan mampu makalangan di naera revolusi industri 4.0 diantik itu peran generasi milenia kudu dihiap di nangamekar dengan kemajuan teknologi kooperasi jeng UMKM begitu naa eksistensi kooperasi jeng UMKM bisa ngejauh doyu karena program Provinsi Jawa Barat juara lahir batin Pertama kooperasi kita tahu adalah salah satu soko guru perekonomian Indonesia termasuk di Jawa Barat dan juga kooperasi sudah dikenal oleh masyarakat dan juga kooperasi banyak yang berhasil terutama kooperasi di desa menumbuhkan perekonomian masyarakat desa oleh karena itu Provinsi Jawa Barat dengan kepala dinasnya dan bekerjasama dengan dinas-dinas kooperasi yang ada di kabupaten kota mendorong, memfokuskan untuk meningkatkan ekonomi yang merata lewat kooperasi dan UMKM Eta kegiatan Jabar Kooperasi Fair 2019 T Lumangsung Jerotilu Poe Timi Miti Poe Jumaat tanggal 23 Agustus tepikapoi Minggu 25 Agustus 2018 Yuana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!